Halo teman-teman Assalamualaikum gimana kabar kalian semua mudah-mudahan semua sehat ya nah balik lagi bareng saya disini Rijal Musyapir dan seperti biasa ada si Sejuk Kang Jaya nih Kang kita sekarang mau sharing nih buat teman-teman di Indonesia kebiasaan orang Arab itu di hari Jumat Kang kita kan ya tau lah kita sehari-hari bareng keluarga orang Arab ya jadi seperti apa kalau hari Jumat itu digunakannya biasanya seperti apa gitu oleh orang asli sini ya orang Arab karena saya lagi di jalanan kita lihat selesai jalanan juga kalau hari Jumat itu seperti apa pokoknya teman-teman saya ikuti terus ya tuh Kang disini lampu merah ini kalau bukan hari Jumat wah ini nomor 1 paling macet disini lama ya karena ini hari Jumat jadi sepi sepi jalanan pun sepi teman-teman karena orang Arab itu kalau hari Jumat tidurnya itu bangunnya itu malam Jumat iya malam Jumat tidurnya itu subuh bangunnya siap habis solat subuh tidur nah bahkan bangunnya nanti Jumat kalau bagi laki-laki kalau yang perempuannya kadang laki-laki habis nah kenapa karena contoh nih Kang seperti pesta iya pesta pernikahan pernikahan ulang tahun tunangan bahwa sejala macam pesta itu biasanya di malam libur dilakukan dilaksanakan dilaksanakan malam libur rendang malam Jumat ataupun malam Sabtu dan acaranya itu sampai subuh jam 4 jam 5 gitu nah baru tutup selesai kalau keluarga yang hajatannya sampai pagi saya juga pernah kan dulu nah makanya nanti pulang tidur gitu apalagi perempuan-perempuan kalau laki-laki hajatan di sini biasanya sampai jam 12 lah jam 1 paling lambat jam 1 jam 12 itu makan malam kalau laki-laki kalau perempuan nanti makannya itu jam 2 jam 3 jam saya alami itu begitu jadi sampai pagi itu goyang-goyang Kang goyang domret seperti itu temen-temen jadi kalau undangan di Arab Saudi undangan perkawinan Kang kan kalau di sini rata-rata di khususnya dibilangnya itu apa namanya bukan hotel gasur beda hotel sama gasur beda kalau gasur untuk acara pernikahan nggak ada tempat tidur iya jadi selesai pesta bubar bubar kalau hotel ada gasurnya di hotel juga suka ada ngadain acara pesta di hotel di situ berikut nginepnya biasanya tapi kalau jenis gasur ini khusus untuk pesta doang mau perkawinan mau tunangan intinya kalau acaranya di gasur itu selesai bubar nggak ada yang inap makanya beda tuh jadi kalau laki-laki melompong jalan kalau laki-laki jam 12 malam nah kenapa makannya kok bisa dijadwal mungkin ada pertanyaan kenapa makannya kok bisa dijadwal jam 12 perempuan jam 2 jadi sistemnya begini di Sarab Saudi itu jadi kita datang menghadiri ke acara perkawinan pernikahan lah pernikahan itu kalau di kita kan perasmanan ya iya langsung datang makan gitu ya ngambil masing-masing disini enggak udah ngumpul udah habis joget-joget musik segala macem baru datang dari restoran baru datang makanan itu langsung baru makan jadi kita datang itu belum ada apa-apa dan disini tidak usah amplop ya enggak tahu kalau soalan mungkin ada kan kalau langsung enggak kalau langsung enggak kan kalau undangan kalau keluarga iya saling sumbang kalau soal amplop ya enggak memahami itu enggak ada disini jadi datang itu mereka udah dihadiri aja udah seneng karena disini 50 orang itu udah 50 orang undangan itu udah termasuk pesta besar di sini tuh gitu jadi karena pertama yang di undang itu saudara 이랑 orang-orang yang bener-bener terdekat lah gitu karena kan disini dipisah kan perempuan-perempuan laki-laki-laki-laki laki-laki-laki perempuan-perempuan jadi undangan itu enggak enggak nyampur tetap aja ada dua ruangan ruangan ga nyatu jadi laki-laki-laki-laki perempuan-perempuan jadi disini terbatas teman-teman jadi nggak sembarangan jadi musy undangan lah kebanyakan kalau musik itu di perempuan perempuan laki-laki kayaknya enggak ada ya cuman keren ada biasanya penyambutan biasanya ya tergantung ada yang pakai ada yang tak begitu guys makanya hari Jumat itu kalau di kita hari Minggu jadi hari Jumat itu hari Minggunya orang Arab Saudi bagian kalau pas begitu waktu makan kadang kita aja supirkan makan kedalam nggak apa-apa iya nggak apa-apa kita berani enggak mah jangan malu gitu udah ada tau nih majikan saya aja yang laki kalau saya giliran suruh nunggu itu suka ngebel takal katanya suruh kedalam makan bareng di meja jadi satu kalau dikitaman nampan ya satu nampan itu khusus untuk kalau enggak empat orang-orang ya satu nampan itu jadi enggak sendiri enggak ngambil-ngambil enggak satu nampan atau orang-orang di situ itu kumplit yang mandi orang kebanyakan 4 orang ya kalau orang Arabaya dimakan 4 orang itu kotak sisanya itu kak wuuh daging itu dibuang-buang ya di sini buang nasi buang daging enggak marah tapi kalau buang roti dimarahin sini jadi lagian kalau disini kan mesen ke restorannya itu mungkin sekian biji kambingnya untuk sekian orang jadi habis nggak habis itu terserah ya udah dibeli udah dibeli yang penting dibawa ke situ selesai nah ini jalan ini ada di tengah kota Jeddah ya jadi di jalan ini semua ada ada tujuannya di jalan ini semua ada exit ya jadi exitnya ada tahlia maka apa Sarehera Sare Kures jadi jadi ke setiap distrik itu dari sini tembus semua ya emang disini ya kalau kesasar di kota Jeddah teman-teman mentoknya itu turik Mekah dan turik Madinah udah selesai selesai laut iya laut udah jadi jangan takut-takut kalau kesasar di sini tapi kalau sekarang kan udah canggih kan udah ada Google Map saya kalau habis ondermagikan pulang misalkan nggak ngerti misalkan keluar kota Jeddah nih pinggiran daerah-mahorah itu ya ngetik aja di jidah airport atau apa selesai kasih tahu yang penting enggak gap-tik ya selesai jadi bagi sekarang mau kalau digunakannya bagus HP HP yang model kayak sekarang ini ya bagus banyak manfaatnya lah saya pernah jangan enggak jauh-jauh saya dari Mekah pulang dari Mekah waktu itu cuman makanya kedalem mencermajikan itu enggak tahu pulang udah putar-putar di atas jembatan saya bingung mana jalan ke Cidah saya ngetik aja udah airport Cidah udah tinggal naik gampang sekarang man bagian di sini sinyal internet bagus banget jadi ke pelosok-pelosok itu nyampe pakai sinyal internet itu enak gitu karena sekarang kan banyak tihang-tihang yang di pinggir jalan aku beri merobah ini ya tapi belum pilih merobah ya ya bentuknya kayak ini kayak merobah merobah itu apa ya kayak empat segi empat kayak pager pager itu begindang nah ini bahaya nih kalau pegang HP ini ada kamera di atas loha ini dilihat aduh sampai melompong begini nih biasanya ini Raja Macad wah kan jalur hidup ini mah ke daerah perkantoran pasar-pasar ini jalur tengah lah jadi di sini mah pasti macet kalau hari-hari biasa tuh teman-teman jadi kalau mau jadi kerja supir jangan takut di sini jalannya gede-gede tuh lihat hiji 2-4 mungkin ini kalau dipakai semua lima mobil kecil masuk ya iya tuh terus satu jalur satu jalur ya tuh itu yang dari arah mana itu dari Madinah dari Madinah kita kesini satu jalur disini satu jalur jadi kita nggak akan berpapasan jarang gitu kecuali masuk ke dalam gitu gang-gang kecil lah perkampungan gitu kadang kalau yang perkampungan rame juga ada jalur duanya sama gitu kalau masuk ke dalam-dalamnya banget gitu teman-teman jadi jangan takut di sini makanya makanya sangat gampang percumaan harus hati-hati juga karena mana yang nggak ada ukuran orang sini itu kalau nyetir mobil itu kadang ngelakson tepit mobil tetap penceng gitu kan percuman kalau kita kan pinjak rem sedikit kalau kita lihat lampu rem di depan aja kita udah hati-hati dari sini kalau orang sini kita apalagi di jalurnya dia luar biasa nah gitu guys jadi hari Jumat itu orang sini kebiasaan digunakan untuk beristirahat total ya termasuk pertokoan di sini kang pasar-pasar besar lah kecuali warung kayak warung-warung kecil supermarket kayak bom bensin kalau pasar-pasar besar di sini tuh tutup nanti bukanya itu pada yang habis sholat Jumat ada yang habis asar itu diwajibkan ya di sini dilarang buka pagi pasar-pasar besar mall-mall itu dilarang kecuali kebutuhan di sini pokok lah kayak warung kalau toko iya toko supermarket itu buka tapi kayak toko-toko pakaian besar pasar-pasar itu tutup enggak boleh kalau buka itu didenda di sini teman-teman jadi hari Jumat itu selain fokus istirahat fokus juga untuk ibadah mungkin di sini itu bisa begitu ya karena liburnya ini juga kan di sini hari Jumat nah guys dari tadi perjalanan cukup enak banget gitu dan ini bukan jalan tol kalau di kita kayak gini dari tadi lurus gak bilang kalau jalan tol ya bayar ini kalau di sini ini kan gak ada jalan tol itu yang bikin laki-laki kalau perempuan jangan lah kalau perempuan jangan disebut jalanin Oh ini si Amang tuh jadi sawak keleler ya Nah ini kita udah sampai ke Sarehera jadi ini hampir mau ke ujung kota Jeddah ya yang rame lah gitu Iya bukan pusat maksudnya kotanya kotanya nanti di depan itu udah termasuk Selatan apa-apa itu dibilangnya itu Somali dan Juno biologi berarti apa utara-selatan Iya oke kesan aku berarti utara kan Iya mungkin south-south-south ya Iya kalau kesana coba aja lihat di lokalnya kan juga ada ini ke jalur airport ya teman-teman airport baru airport lama airport internasional ini sini cuman biasanya kalau yang omroh jalur yang satu itu lagi pakai Torik Mali-Mali ataupun eh Terik Madinah Mekah ada juga sih ada juga yang kesini beri yang mukul Madinah orangnya Iya lewat sini dari dari Balan itu Hai Nek mungkin ada yang pernah tinggal di kota Jeddah mengenang jalan ini silahkan komen ataupun yang pernah umroh lewat jalan ini ya ini juga buat kenang-kenangan saya nanti Oh tadi ini dulu saya disini nih lewat sini kan gitu kalau di media digital kayak gini kan saya bisa nyari-nyari masih tetap ada kalau enggak dihapus gitu itu gata ini nih salah satu tempat ini kan vaksin pameran dulu makanan apa-apa ngomongnya kesenian makanan Indonesia dulu suka sering di sini nih pamerannya kalau ada mobil apa sekarang nanti tempat vaksin mantap Oke lah teman-teman jadi seperti ini tuh suasananya suasananya sangat sepi kalau sebelum asar itu aku nanti tadi nanti habis asar itu Wow keluar semua keluar semua karena masih ada waktu satu hari lagi malam Sabtu masih libur besoknya gitu guys Allah mobil-mobil Mr. Ben Iya kayak kini-kini ini buang-buang kecil teman-teman Oh nah kan disini tuh ada rumah sakit ODGJ ya orang-orang gangguan jiwa orang gangguan jiwa orang gangguan jiwa yang bilang iya ini nah ini nih nih tempatnya di sini nih kau ini besar ya besar turun masak kita di depan ini kalau lagi acara ada pengobatan karena pengobatan itu enggak tiap hari ada waktunya mungkin seminggu sekali atau berapa hari sekali banyak yang keluar kau sini mungkin lagi olahraga gitu ya ya dikeluarin mungkin olahraga senapa segala macam fisiknya gitu ya obatin keluar sini sebenarnya di sini juga banyak temen-temen cuman 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 di sini enggak keluar keluar karena kebanyakan yang keluar itu di situ di kita itu ya maaf ya ekonomi yang nggak mampu kalau di sini ya susah lah gitu enggak enggak bisa ngurus itu akhirnya kan keluar kalau disini kan pemerintahnya juga tertib menganjurkan gitu kalau kita keluar ditangkep dengan nyalain pemerintah bahkan agar bisa apa gratis juga gitu pengobatannya gratis kalau dikatakan ya ada yang gratis ada walaupun banyak lah yayasan gitu kan cuman enggak kayak di sini walaupun diurus juga dia ngambil pegawai kan orang sini mampu-mampu kan beda dengan di kita makanya jarang yang berkeliaran intinya ya sudah disini juga banyak banyak Nah gitu guys oke lah ini sudah deket rumah jadi mungkin cukup di sini aja ya teman-teman jadi seperti ini kalau suasana hari libur khususnya hari Jumat pagi hari itu cukup sepi jalanan itu cukup sepi karena mereka masih dari pada istirahat Oke teman-teman mudah-mudahan aja bermanfaat dan menjadi tahu seperti apa kebiasaan orang Arab kalau di hari Jumat Oke saya pamit dan disini juga ada Kang Jaya driver number one in the mood tanpa AC jalanan pasi tapi tetap jalan-jalan Oke terima kasih wassalam